Halo selamat datang di blotang dimana lo akan melihat gue mereview berbagai macam koleksi gue entah itu game, entah itu action figures, entah itu buku, entah itu DVD dan lain-lain di episode kali ini gue akan mereview salah satu buku yang baru gue beli nama bukunya adalah Pacific Rim Man Machines and Monsters di dalamnya ini terdapat banyak kecatan produksi di atas belakang gimana ada genera model Toro nya membuat dunia Pacific Rim terus ada konsep-konsep artan lain-lain kalau kita lihat disini ada ini ada bonus-bonusnya terus ada dapet sticker, dapet poster, ada blueprint, ini ada ID card dari Relief sama Mako ada pen, ada catatan juga catatan-catatannya gila boleh taruh waktu bikin dunianya Pacific Rim but this is the bonus kita lihat bukunya dalamnya kayak gimana ini sampulnya kalau kita buka terlihat logo dari Pacific Pen Defense, eh gitu lah pokoknya, PP DC ya pokoknya benerin lah kalah-kalah gue ya, kita lihat bukunya ke dalamnya ini ada kampulnya, ada poster propaganda, do it less so they'll have enough ini ada artnya dari Striker Eureka Pacific Rim Man Machines and Monsters disini ada kompotnya Gips Danger kayaknya waktu rusak eh sorry ini Striker Eureka Damage jadi ini ini kompotnya Striker Eureka waktu rusak terus dilihatin si Gipsy Danger waktu kalah dari Knife Head eh bukunya terdari empat, empat chapter ada Monster in the Mist, The Crazy Kids in the Submarine, Doing It For Real dan Simulating the Apocalypse tips, oke lanjut, cepet forward dari Gila Mulai Terul gimana dia nyeritain awal mula bikin Pacific Rim gimana dia eh ya bekerja sama dengan YLM lain-lain ada disini terus ini adalah prologue-nya prologue ini gimana dia nyeritain dia di Comic-Con setahun yang lalu waktu Pacific Rim belum ada apa-apa, first viewing kesana dia gimana dia takutnya terhadap reaksi penonton ini adalah poster teaser-nya saya mikirin eee this is Kaiju depannya Monster in the Mist ini adalah script and story isinya gimana si Travis Beecham The Script Latar of Pacific Rim menceritakan latar belakang gimana dia pikiran punya cerita ini Striker Eureka ini apa ya i don't know eh sama juga ini masih lanjutannya i don't know siapa poster looks cool ini kalau ada posternya keren banget semua nya dari sini, Mako Depth of Warwizard Relief Pentecost si Hercules ini ini pilotnya Charno Alpha ini pilotnya Crimson Typhoon ini si Choy Tendo Choy Tendo ini ternyata yang putih ini adalah ini adalah mark 1 dari suit jagger waktu mereka masih jadi tentara ini liatin latar belakang Raleigh kita dapet ID card dari Raleigh makumori kita juga dapet ID card makumori oke terus no oke ini ada production note dari gam oleh toro ada catatan-catatan nya gitu bahasanya bahas bukan bahasa Inggris maksudnya Meksiko ya ya itulah Pentecost ini masih ada Tendo Coy, Harkulis, Henson, The Triplets, Channel of the World, Charlie Day, The Professors diliatin ini dalamnya gimana kan kalau di film cuma diliatin selangan gini aja tautonya ini ternyata dalamnya ya semuanya tautonya ini I don't know what it is kayaknya Kaiju entah gimana Ron Perlman still the show ini Cerno Alfa ini chapter kedua masuk the crazy kids in the submarine jadi submarine itu kalau disini ceritain submarine itu adalah ruang kerja mereka gitu jadi timnya itu dalam satu ruangan ruangan itu namanya submarine ini Cerno Alfa eh Cerno Alfa Crimson Typhoon waktu konsepnya masih 4 kembar karena enggak dia mau udah toro enggak dapat 4 kembaran jadi di jadikan 3 this is the early sketch of Kaiju ini juga tuh oke tuh ini kayaknya konsep si ini deh filmnya Cerno Alfa atau filmnya Cerno Alfa Crimson Typhoon ya nah itulah pokoknya enggak tahu ini terus nah disini jelasin kalau ini kan konfosnya konfosnya itu dia bikin dua jadi buat principle photography sama buat special effect dia nggak mau bikin semuanya eh 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 virtual jadi mereka membangun set semua ini beneran di situ ini gua belum baca semua sih jadi ini storyboarding ini gypsy danger ini early sketch nya Jagger ada macem-macem oh no dapet stikar si danger security ke Cerno Alfa Cleary to Tango Crimson Typhoon ini Kaiju nya eh si nice buat nih tachitronin horizon brave romeo blue romeo blue romeo blue kita lihat ini tidak jadinya gimana kita dapat Blueprint terus ada Striker Eureka the Jagger paling modern Mark V semuanya digital juga dapat kepalanya segala macam Blueprint eh Crimson Typhoon Tuh, ini apaan nih, belakangnya nih Bisa menetai Foon Cierno Alpha Kayaknya itu Tango, ini Jagger nya Stacker Pentecost Doing it for real Ini shooting and production nya, gimana ceritain Mungkin lapar belakangnya, gue sudah belum belajar, special effects The pot nya, kayaknya ini pot nya untuk ekoran Beijing Con Pot Ini punya Crimson Typhoon Ini anti casual Shingeki no Kyojin Wall Giant Wall Kayaknya Gile Maldetaro memberi Untuk produser-produser Jepang Atau High Hollywood Kok bisa lo bikin Shingeki no Kyojin Shatterdome Ini di Hongkong Dalamnya Ini poster propagandanya Ini poster propagandanya Oh banyak Destroy Destroy the Mad Blood Ini konsepnya jadinya kayak gitu Hongkong Mereka membangun 2 set Jepang dan Hongkong sendiri untuk diajur-anjurin Ini Charlie Day Ini Konsol buat ke Si jagernya Neural dan lain-lain Ini Simulating apocalypse Oh Visual effects Apalagi Music sound Ini Kaiju Dijam Jemberingin So Sebenarnya Nah Sebenarnya ini Ini Kayaknya ini Reckoners Knife Head The X Head The Blade Head Onibaba Homage nya ke Homage nya ke Watan yang Ultraman Sama Letterback Ini yang Kalau udah nonton Yang di Apa namanya Ditempuk berkali-kali itu Check the post Check the post Otachi Ini yang dihajar Pake kepel tanker Yang bisa terbang juga Baby Kaiju Kaiju Blue Scanner Slater Poster Ini Dalamnya Si Itu Itu Nah Di belakang Kita dapat Dua poster propaganda Ini adalah Satu Propaganda nya Dari Rusia Dari Cerno Alfa Susah Ternyata Kayaknya Kayaknya Ternyata Ternyata Satu Victor Ternyata Ternyata So that's it Itu Kira-kira Review singkat Untuk Buku Pacific Rim Man, Machines, and Masters Sampai jumpa di Blotang selanjutnya